Sementara itu gempa susulan masih kerap terjadi di Turki dan untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi peliputan pasca gempa di Turki, berikut adalah mini vlog jurnalis Camar Hainda dan juru kamera Faisal. Saat ini kami tim meliputan iNews dan juga MNC Media yang mengabarkan langsung dari peliputan gempa Turki. Saat ini sudah berada di salah satu hotel yang ada di Gaziantep, salah satu kawasan yang terdampak parah dari 10 provinsi yang ada di Turki. Tadi baru saja sekitar pukul 1 malam, saat ini menunjukkan pukul 3 pagi waktu Turki. Ada gempa kecil yang terjadi dengan kameramen saya dengan juru kamera Faisal untuk bisa bergantian, beristirahat agar kita tetap terjaga dan bisa saling mengingatkan. Dan bisa dilihat juga Bang Faisal menggunakan sepatu untuk nantinya apabila terjadi keuncangan kembali kita bisa langsung turun ke bawah. Dan memang ini kita berada di lantai 3 karena memang tidak ada pilihan lain, semua hotel di Gaziantep rata-rata penuh. Kami juga mengatur suhu agar lebih nyaman dengan aset pemanas dan menset dengan suhu 30 derajat Celcius. Kita akan lihat bagaimana situasi di luar saat ini. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kami berada di lantai 3 dari hotel ini. Pemisah saat ini menunjukkan waktu pukul 7 pagi waktu Turki dan situasi masih terbantau gelap. Saat ini kami sedang menuju ke lokasi Kahraman Maras yang menjadi titik perparah dari gempa berbangi 7,7. Kita akan lihat bagaimana runtuhan di sana serta evakuasi yang dilakukan. Sudah berada di Kahraman Maras, sejumlah bangunan, apartemen, pertokohan ini hancur oleh gempa berbangi 7,7. Dan selanjutnya kami akan kabarkan kepada Anda situasi dan kondisi terkini, utamanya untuk proses evakuasi yang masih terus berlangsung. Dari Kahraman Maras, Genciatep, Turki, Camar Haenda, Mohon Faisal, AIN News melaporkan.